Komisi Pemilihan Umum Kota Gerontalo menggelar sosialisasi tahapan pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Gerontalo yang saat ini tengah berlangsung. Kali ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gerontalo menantangi lapas kelas 2B Gerontalo untuk mensosialisasikan tahapan pilwako kepada para warga binaan yang mempunyai hak pilih pada pemilihan kepala daerah 27 Juni 2018 mendatang. Satu persatu Komisioner Komisi Pemilihan Umum menyampaikan sosialisasi sesuai divisi dan materi tentang pemilihan kepala daerah. Ada sekitar 31 orang yang akan keluar sebelum tangan 27 Juni. Dan itu mungkin ada beberapa batang yang kita akan kebebas sebelum tangan 27 Juni itu mungkin sudah termasuk. Jadi memang kita sudah mengecek, kita sudah minta datanya supaya raturasi data bapak ini lengkap untuk kita. Para warga binaan yang berdomisi ini di kota Gerontalo ini pun nampak sangat antusias untuk mendengarkan satu persatu materi disampaikan oleh para komisioner. Bahkan ada beberapa warga binaan dengan antusias melakukan tanya jawab terkait apa saja yang belum mereka ketahui tentang jalannya tahapan wali kota dan wakil wali kota 2018. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum kota Gerontalo juga terus melakukan sosialisasi di berbagai tempat seperti sekolah, kampus, pasar, serta tempat lainnya untuk mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.